Intro Halo Binesian, kembali lagi di Bines Online Interactive Channel bersama saya, Dianda Kali ini tentunya ada materi yang tidak kalah informatif dan juga edukatif untuk kamu semua Penasaran gak sih? Apa materinya? Aku sih penasaran ya Kalau gitu langsung aja yuk kita saksikan setelah video yang satu ini Halo, perkenalkan saya Aviva Widodo Putri, saya dari mahasiswa Bines Online Sistem Informasi Dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan Intro Kebetulan saya baru banget join di Bines Online, baru sekitar sebulanan Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah Mungkin sebagainya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di Bines Online Karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus Dan juga semoga Bines Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel Siapa yang sudah familiar dengan Information System Project Management? Nah, kali ini kita akan belajar 2 materi menarik dari matavolia tersebut Yaitu tentang pengenalan software dan juga sistem pemrosesan transaksi Yuk, kita langsung tonton videonya! Hai hai, jumpa lagi dengan saya Rian pada IS General & Within Organization Kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan perangkat lunak atau software Rasanya tuh gak aneh ya dengan kata perangkat lunak atau software Seperti, ya ini kayak seperti menjadi makanan sehari-hari gitu kan Tengok saja di genggaman tangan Anda Hmm, ya kan? Nah, itu baru hardware-nya sih, ya si HP Tapi begitu Anda mau pesen makanan latihan aplikasi, ya kan? Nah, itu software-nya Lancarkah pakai aplikasi-aplikasi atau software-software tersebut? Seberapa rumit atau komplekskah pembuatannya? Semakin ke sini tuh software semakin canggih ya rekan-rekan ya Kompleksitas perangkat lunak yang terus meningkat Juga meningkatkan potensi kesalahan atau bank Aplikasi besar saat ini mungkin berisi jutaan baris kode komputer Yang ditulis oleh ratusan orang selama beberapa tahun Dengan demikian, potensi kesalahan sangat besar Dan pengujian serta dibak perangkat lunak mahal dan memakan waktu Terlepas dari tren keseluruhan ini Meningkatnya kompleksitas, biaya, dan jumlah cacat atau error Perangkat lunak telah menjadi fitur sehari-hari dalam kehidupan bisnis dan pribadi kita Pemeriksaan perangkat lunak Anda dimulai dengan definisi beberapa konsep dasar Perangkat lunak terdiri dari program komputer yang merupakan urutan instruksi untuk komputer Proses penulisan atau pengkodean program disebut pemograman Individu yang melakukan tugas ini disebut programmer atau developer Perlu diingat ya rekan-rekannya Bahwa komputer tidak dapat melakukan apapun sampai dikasih instruksi oleh perangkat lunak Dan perangkat lunak tidak juga dapat melakukan apapun sampai dikasih instruksi oleh kita manusia Perlu diingat itu Perangkat keras komputer dengan desain adalah tujuan umum Perangkat lunak memungkinkan pengguna untuk menginstruksikan perangkat keras untuk melakukan fungsi spesifik yang memberikan nilai bisnis Ada dua jenis perangkat lunak utama Perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi Si perangkat lunak sistem ini adalah seperangkat instruksi yang berfungsi terutama sebagai perantara antara perangkat keras komputer dan program aplikasi Perangkat lunak sistem memungkinkan sistem komputer untuk melakukan fungsi pengaturan sendiri dengan memuat dirinya sendiri Saat komputer pertama kali dihidupkan Dan menyediakan set instruksi yang umum digunakan untuk semua aplikasi Pemograman sistem mengacu pada pembuatan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem Perangkat lunak aplikasi adalah seperangkat instruksi komputer yang menyediakan fungsionalitas yang lebih spesifik kepada pengguna Fungsionalitas ini mungkin luas seperti pengolah kata umum atau sempit seperti program penggajian organisasi Tapi pada dasarnya program aplikasi menerapkan komputer untuk kebutuhan tertentu Pemograman aplikasi mengacu pada pembuatan, modifikasi, dan peningkatan perangkat lunak aplikasi Perangkat lunak aplikasi mungkin merupakan hak milik atau tidak tersedia Seperti yang Anda lihat ya, organisasi modern menggunakan banyak aplikasi perangkat lunak yang berbeda Program yang terkandung dalam perangkat lunak sistem mengontrol dan mendukung sistem komputer dan aktivitas pemoresesan informasinya Perangkat lunak sistem juga membantu pengguna dan personal IT memprogram, menguji, dan mendibak program komputer mereka sendiri Program perangkat lunak sistem mendukung perangkat lunak aplikasi dengan mengarahkan fungsi dasar komputer Misalnya, saat komputer dihidupkan, program inialisasi atau program sistem menyiapkan dan menyiapkan semua perangkat untuk diproses Contohnya apa? Contohnya untuk ini adalah sistem operasi Nah, kalau perangkat lunak aplikasi atau software application itu dapat dikembangkan sendiri oleh kita-kita Ya, kita sebagai pribadi, kita sebagai vendor, atau kita sebagai pegawai IT untuk bikin aplikasi Dan aplikasi ini bisa standar, bisa juga custom Contoh gampangnya kalau buatan organisasi besar itu seperti Microsoft Office Sebelumnya saya pernah bilang itu Canva, itu sudah kebayang langsungnya Kalau kita bikin sendiri yang gampang-gampang seperti website atau kita nge-block gitu ya Contoh lain dari perangkat lunak aplikasi ini misalnya seperti LMS, Learning Management System Ya, punya suatu university atau turn it in Nah, itu dia software untuk pengecekan plagiarism favor atau jurnal Tapi kalau orang-orang ngomongnya turn it in Oke Oh iya, ngomongin seputar software Berarti ngomongin juga is-isunya, ngomongin juga lisensinya Terus dia berbayar apa enggak gitu kan Cara pakainya, fungsinya itu sangat membantu keserian kita apa enggak gitu loh Nah, itu nanti semuanya akan dibicarakan di kelas masing-masing sesuai dengan mata kuliah Ya, oke Sip Semoga pembicaraan yang ini nih nanti terfasilitasi ya Karena kalau untuk di video ini ya cukup sampai sini Gitu ya Terima kasih Selama 15 tahun Binus Online berkarya Binus Online senantiasa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa Dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, koneksi, serta ilmu untuk peringkatan karir Dengan semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran online Binus Online menghadirkan 15 ribu konten pembelajaran untuk Nusantara Melalui online.binus.ac.id slash digital content Anda dapat mengakses berbagai konten pembelajaran dengan ribuan topik Di bidang manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, dan beragam topik lainnya Mari bersama membina dan memberdayakan dengan pendidikan berkualitas Untuk peningkatan karir bersama Binus Online Hai, pada sesi ini saya akan men-sharingkan sebuah topik yaitu sistem pemeresesan transaksi Tetap dengan saya, Rian Mengapa kita membicarakan ini? Yuk kita bahas bareng-bareng Pernah belanja di mall dan bayar pembelanjaan Anda? Nah dong ah, ya kan Itu baru satu, baru Anda Berapa banyak orang yang berbelanja dalam sehari? Ya, belanja di pasar fisik ataupun di online ya Jutaan orang ya, rekan-rekan ya Itu dalam sehari Dan di Indonesia ya Bagaimana di dunia dalam sehari? Dalam sepekan? Dalam sebulan? Setahun? Wah, berapa banyak transaksi yang terjadi? Nah, kayak udah mulai kebayang ya Oke, so sampai dengan sekarang sudah jutaan Atau mungkin bahkan miliaran transaksi yang terjadi di mana-mana Termasuk tentunya ya pastinya di organisasi-organisasi ya Baik itu besar maupun dia kecil Oke, jadi transaksi itu adalah peristiwa bisnis apapun yang menghasilkan data Yang layak ditangkap dan disimpan dalam database Tapi transaksinya itu gak cuma belanja itu ya rekan-rekan ya Ada yang lain dan banyak gitu loh Ada penyewaan, terus ada cek gaji Terus transfer ini, transfer itu gitu kan Apalagi nih yang berasa generasi sandwich ya Bayar ini, bayar itu ya kan Nah, itu sebenarnya itu semua adalah transaksi bisnis Oke Sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system Atau disikap dengan TPS Ya, bukan tempat penghutang suara ya rekan-rekan ya Dia ini mendukung pemantauan, pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data Dari transaksi bisnis dasar organisasi yang masing-masing menghasilkan data TPS mengumpulkan data secara terus menerus Biasanya dalam waktu nyata ya Yaitu segera setelah data dihasilkan Dan menyediakan data input untuk database perusahaan TPS ini sangat penting untuk keberhasilan perusahaan manapun Karena mendukung operasi inti Dalam dunia bisnis modern TPS adalah input untuk sistem informasi area fungsional dan sistem intelijen bisnis Serta operasi bisnis seperti manajemen hubungan pelanggan, manajemen pengetahuan, dan e-commerce TPS harus secara efisien menangani volume data yang tinggi, yang banyak, dan variasi yang besar dalam volume tersebut Misalnya selama periode pemrosesan puncak Selain itu Mereka harus menghindari kesalahan dan downtime Mencatat hasil secara akurat dan aman Serta menjaga privasi dan security atau keamanan Gambar berikut Menggambarkan bagaimana si TPS mengolah data Ketika lebih dari satu orang atau program aplikasi dapat mengakses database pada saat yang sama Database harus dilindungi dari kesalahan akibat pembaruan yang tumpang tindih Kesalahan paling umum adalah kehilangan hasil dari salah satu pembaruan Saat pemrosesan transaksi melibatkan lebih dari satu komputer Basis data dan semua pengguna harus dilindungi dari ketidak konsistenan yang timbul dari kegagalan komponen manapun kapanpun Misalnya kesalahan yang terjadi di beberapa titik dalam penarikan ATM Itu dapat memungkinkan pelanggan menerima uang tunai Meskipun si komputer bank menunjukkan bahwa dia tidak melakukannya Atau mungkin sebaliknya ya si pelanggan mungkin dia tidak terima uang tunai Meskipun si komputer bank itu dia menunjukkan bahwa itu dia melakukannya Lalu harus dimungkinkan untuk membalikan suatu transaksi secara seluruhan Jika ternyata telah dimasukkan dalam kesalahan Juga diperlukan untuk membalikan transaksi ketika barang yang dibeli dikembalikan Misalnya nih Anda mengembalikan sweater yang sudah dibeli di toko ya kan Nah si toko ini harus mengembalikan uang tunai Anda Atau menawarkan kredit toko untuk membeli barang lain Selain itu ya si toko juga harus memperbarui inventarisnya Seringkali penting sih untuk menjaga jejak audit ya rekan-rekannya Faktanya untuk transaksi tertentu jejak audit mungkin diperlukan secara hukum Dan audit ini sesuatu yang enggak bisa lepas dari kegiatan tahunan organisasi Guna kesempurnaan si organisasi itu sendiri Sound familiar ya? Semoga semua dapat dipahami Kita akan menuju ke video selanjutnya Terima kasih Nah binusian udah nonton kan videonya? Semoga makin paham lagi ya tentang information system project management Kalau relatable dengan yang sedang kamu jalankan Jangan lupa untuk diterapkan Nah selain materi-materi yang menarik Ada juga informasi seputar binus online Penasaran gak sih ada informasi apa? Yuk kita saksikan lewat video yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke baik binusian segitu dulu bionik hari ini Yuk kita terus berbagi informasi dan juga inspirasi Lewat ronan-ronan menarik dan edukatif di bionik Jangan lupa juga untuk subscribe youtube ya binus tv channel Disitu kamu bisa lihat semua episode bionik Jangan lupa tontonin dan jangan lupa pandangin terus Di hari selasa jam 1 siang Kalau gitu di underpamit Sampai jumpa di bionik selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya